Intro Salah satu kubu dari calon legislatif Tidak terima terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Rabu 31 Mei 2023 Akibatnya masa dari calon legislatif Melakukan aksi protes Pada awalnya aksi protes berlangsung dengan damai Namun beberapa provokator dari masa tersebut melakukan provokasi Sehingga aksi protes berubah menjadi demonstrasi anasis Bukan anti huru hara dari polresta Malang Kota Dibantu BRIMOP yang telah berjaga di kantor KPU Langsung menghadang dan memukul mundur masa anarkis tersebut Namun nyatanya masa semakin banyak dan semakin anarkis Masa pun melakukan pengerusakan terhadap sejumlah bangunan Termasuk kantor KPU Bahkan berhasil menyandera anggota KPU Melihat kondisi semakin mengkhawatirkan Polresta Malang Kota meminta bantuan BRIMOP Tidak lama kemudian BRIMOP mengirimkan pasukan anti teror Dan berhasil membebaskan Sandra Sedangkan pelaku penyanderaan berhasil ditangkap dan segera diamankan Pasca kondisi telah dinyatakan aman dan kondusif Tiba-tiba dari salah satu bangunan terjadi korsleting listrik Akhirnya petugas pemadam kebakaran Kota Malang Berkoordinasi dengan PLN Kota Malang Segera melakukan pemadaman Suasana di atas menggambarkan simulasi sistem pengamanan kota Yang digelar di depan balai Kota Malang Dalam rangka pengamanan pemilu dan pilkada 2024 di Kota Malang Dalam sistem pengamanan kota tersebut melibatkan personil dari seluruh unsur jajaran samping Baik dari Polresta Malang Kota Kodim 0833 Kota Malang Dinas Perhubungan Kota Malang Satpol PP Kota Malang Dan BRIMOP Batalion B Sat BRIMOP Polda Jawa Timur Satpolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Di dalam pelaksanaan kegiatan simulasi SISPAM Kota tersebut melibatkan sebanyak 850 personil gabungan Budi Hermanto menerangkan di dalam simulasi tersebut seluruh skenario pengamanan diterapkan Termasuk kondisi kericuhan yang mungkin dapat terjadi Hermanto juga menambahkan bahwa di dalam pelaksanaan simulasi SISPAM Kota Seluruh satuan dari jajaran samping juga ikut terlibat Polisi tidak bisa mengantisipasi dan melakukan ini sendiri Tentunya ada bantuan serta sinergitas antara TNI, Pemerintah Kota Malang, dan seluruh stakeholder yang ada Terima kasih telah menonton!